Halo teman-teman selamat datang di januar atemin januar kali ini kita akan menuntaskan spiral abis 2.8 sebenarnya admin sudah full star save tapi admin belum sempat membagikan build spiral atemin dikarenakan event archipelago golden itu yang sangat memusingkan mata jadi lupa akan apa itu update spiral abis oke rinciannya musuhnya seperti itu tadi dan ini dia part saya Tomah kazuha di partai atas Hutau dan Diluc di partai atas dua DPS yang kedua tim nasional Raiden tentunya dan oke langsung saja selamat menikmati hati-hati ya kena pukulan me toucher itu si Yeti itu itu sakit sekali kalau kena pukulan itu bahaya harus buat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini trik buat cepat respon ya musuhnya selamat menikmati nah saat lawan kaira gini usahakan matinya sama ya atau itu di waktu yang sama kalau satu-satu nanti yang satunya nambah darah seperti biasa yang menyebalkan ini admin keliru ini satunya nambah darah ini lupa oke berhasil lanjut ruangan kedua oke let's go nah untuk yang cryohipostasis ini lumayan mudah yang penting kalian bawa DPS pyro terkuat kalian agar mempercepat waktu DPS ini nah seperti ini seperti admin ini cepat partai atas atau mino healer ya kalau kalian kekurangan healer bisa ditaruh healer satu nah kalau yang ini admin biasanya incer yang dua sampingnya itu yang kadang mundur itu nanti kan yang dua pasti kena kurang satu yang mundur itu jadi sedikit mudah nah itu yang tukang mundur itu kan ada dua kita dahulukan yang itu nanti kan tinggal sisa yang mundur ini satu admin eksekusi nah bagian ini nah bagian ini incer yang gede yang ruin grader ya nanti otomatis yang dua yang seperti apa itu cacing itu akan berkumpul menjadi satu biasanya nah itu seperti itu kan berkumpul yang penting incer ruin grader oke berhasil juga kita lanjutkan ruangan tiga oke let's go ruangan yang paling menyebalkan nah disini kalian wajib bawa anemo ya untuk meng-strill apa itu strill karena di fase pertama itu maiden itu masih lemah masih bisa kita damage dengan damage yang besar nanti kalau dia sudah mode menyebalkan dia akan tebal HD nya nah itu kan mudah kan darahnya tinggal sedikit kita langsung eksekusi saja nah ini sudah sedikit tebal karena ada perisai airnya itu campretos kawan nah ini dia yang paling menyebalkan adalah cacing besar Alaska ini berhati-hati ya kalau kalian ingin bird bisa nah itu pose pertama yang seperti itu itu kalian apa itu kalau boost bisa ya bisa ya karena nah itu harus cepat kalau tidak dia akan menyelam lagi tentunya nah biasa kalau seperti itu kalian lari saja dulu ini pose-pose yang menjengkelkan ini nah kalau pas habis muter-muter dia nongol jangan di boost karena seperti ini dia akan nah seperti itu lengkak-lengkak ke samping kanan nanti kalau kalian burst tidak akan kena nah nunggu itu muncul nah seperti ini kita burst baru akan kena tapi cepat ya nanti dia menyelam lagi yang kedua dia akan berdiri nah itu menyebalkan kan tempatnya lain pula ya gua gemes dengan monster ini teman nah kalau seperti ini ini adalah pose yang mudah kalian kumpulkan bersekali ya nah dia akan take down dengan skill-skill kita lalu kita eksekusi saja kita full burst kita ulti sampai dia die teman oke berhasil seperti itulah tips dari atamin janua dan di akhir video atamin akan membagikan build atamin janua di spiral abyss kali ini oke atamin akan tunjukkan build atamin janua dan ini build planet atamin senjata aquila artifact 4 nobles konstelasi 6 talenta jempol crown dan untuk kazuha start seperti ini em900an senjata iron sting 4 viridation konstelasi 0 talenta 899 dan untuk siapa tadi hutau tentu saja pakai dragon's band r5 4 crimson dan konstelasi 0 talenta crown semua dan untuk dialogue senjata pakai wgs artifact 4 crimson juga konstelasi 2 talenta 899 dan untuk siapa tadi xingyu ya xingyu talentnya skill burst 1212 senjata sacrificial 2 gladi 2 apa itu heart of the talenta seperti ini konstelasi 6 dan xiangling itu xiangling senjata artifact 4 emblem konstelasi 6 talenta crown di burst nya dan untuk siapa tadi mi ee senjata saya pakai prototype star blitter artif 4 nobles ya konstelasi 6 talenta 298 dan seperti ini hp 22k yang penting yang penting burst yang penting itu sangat penting karena atamin juga c6 jadi spam burst itu sangat cocok untuk thoma karena bisa menambahkan damage normal charge dan plunge attack 15% dan untuk raiden raiden shogun senjata angel ving artifact 4 emblem konstelasi 0 talenta 79 crown dan biodata tidak penting dan itulah build dari atamin januar kalau kalian suka kalian bisa like dan subscribe channel atamin januar dan bye bye